Halo anak-anak, jumpa lagi sama Ibu Ati. Selamat pagi. Gimana? Masih sehat? Olahraga nggak siap hari di rumah? Biar apa anak-anak? Biar badannya sehat. Anak nggak boleh lupa, kalau bangun tidur, nggak langsung pegang HP dong. Langsung bangun tidur apa dulu? Boleh olahraga dulu. Nah kalau masih ngantuk, masih ngantuk mas. Dibuka matanya, langsung olahraga. Biar apa? Biar badannya sehat, biar kuat. Biar apa anak-anak? Tidak sering ngantuk. Sekarang belajar olahraga atau motorik kasar. Bu Guru punya apa ya? Ini namanya kantong biji. Nah nanti anak-anak akan belajar olahraga, berjalan nanti ke kiri, ke kanan. Dengan apa anak-anak? Benda di atas kepala. Berjalan membawa benda di atas kepala. Kalau anak-anak tidak punya kantong biji seperti ini, boleh pakai apa ini? Boleh memakai apa? Buku apa saja yang ada di rumah. Yang penting apa anak? Bisa diletakkan di atas kepala. Nih begini. Tapi bu Guru nanti mau pakai kantong biji ini anak-anak. Nah begini. Ini belajar konsentrasi juga keseimbangan badan. Begini. Sebelumnya nyanyi dulu saja ya. Nah siapa yang pernah lihat burung? Nah kan burung terbang anak-anak ya. Terbangnya sudah anak. Kita nyanyi dulu yuk. Sama-sama bisa anak-anak. Burung kakak tua. Nah coba dulu. Nanti anak biar tidak lupa nanti ya. Kalau berjalan tangannya harus direntangkan. Ya direntangkan ke samping kanan dan kiri kedua tangannya. Yuk nyanyi dulu yuk. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Ikinya tinggal dua. Terdung, 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 lalala. Terdung, 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 lalala. Terdung, 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 lalala. Burung kakak tua. Iya anak-anak ya. Biar semangat. Nah sekarang burung mau mulai. Sekarang berjalan membawa benda di atas kepala. Nanti maju. Sampai anak-anak terserah sampai mana sebisanya anak-anak. Anak-anak konsentrasi lihat ke depan. Dan tangannya ke samping. Tadi apa anak? Belajar konsentrasi dan keseimbangan badan. Nah jalan begini. Nah anak boleh belajar bersama mama. Bersama papa. Putar lagi. Terserah anak-anak mau berapa kali. Nah jalan. Jalan seperti burung terbang. Boleh sampai lima kali. Ini sudah tiga. Terus belok lagi. Tidak usah terlalu jauh. Empat. Kalian awas. Putar lagi. Lima. Anak-anak sudah lima kali boleh. Oh belum capek aku ma. Boleh. Lupa buat ini. Boleh. Belum capek boleh belajar lagi sama mama. Sama papa boleh. Sama mbak Sus boleh. Yang punya koko dibelajarin koko. Sama dedek juga boleh. Dedeknya dibelajarin. Ya. Kalau tidak punya ini. Pakai ini juga bisa. Asalkan anak-anak pelan-pelan. Coba ya. Pakai bukunya ya. Coba. Nah. Jalan lagi. Lupa buat ini tangannya tidak direntangkan. Putar lagi begini anak-anak. Nah. Boleh. Ya. Nah. Kalaupun di anak-anak tidak ada buku. Boleh pakai kertas. Boleh. Tapi kertas kalau kena nanti bisa terbang. Ya. Kusinggul dikit nanti bisa jatuh. Tapi hati-hati anak-anak ya. Kalau waktu berjalan harus pelan-pelan. Tidak melihat kiri dan kanan. Seperti bu guru tadi. Ya. Bisa nanti belajar di rumah. Ya. Pasti bisa ya. Anak-anak. Nanti belajar ya. Sama mama sama papa. Ya. Nah. Itulah raganya. Nah. Nanti kasar. Ya. Sampai ketemu. Lain hari juga. Atau besok pagi mungkin ya. Nah. Ingat. Makan. Ya. Bergisi. Cuci tangan. Istirahat yang cukup. Ya. Sampai dulu sini anak-anak. Ya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.